Faisal dan Dewi, orang tua dari almarhum Bibi Andrian Syah dan mertua dari almarhumah Vanessa Injil ini sepeninggalan anak dan menantunya berkonflik dengan Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa, salah satunya banding Dodi tentang hak perwalian gala ditolak. Popularitas keluarga Faisal dan Dewi dianggap semakin meningkat mulai dari putra keduanya, Franz Faisal, berusia 25 tahun yang melanjutkan bisnis keluarga dan baru membeli mobil ini dijodohkan netizen dengan Natalie Holscher. Fadli Faisal, putra ketiganya berpacaran dengan Rebecca Klopper, hingga Fujiyanti Utami, anak bungsunya saat ini berpacaran dengan Torik Halilintar dan memiliki 11 juta followers. Faisal yang terjun ke dunia politik ini kemarin memposting foto makan malam keluarga dengan menyelipkan foto Bibi dan Vanessa serta mengaku rindu dengan mereka. Seperti apa tanggapan Faisal dan Dewi tentang Fuji yang disebuti Cueki Asianti saat bersalaman dan tak direstui keluarga Torik Halilintar? Benarkah kedekatan Franz dan Natalie hanya gimmick semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi? No secret. Tidak, jadi nih Pak Anci Faisal, Bu Dewi dan juga Franz. Ini yang masih jomblo, ya kan? Jodoh-jodoh, enggak ya? Aku sawan nih Ternyata Udah ada. Ada juga yang jomblo ya. Nah ini ada kartu-kartu yang mewakili pertanyaan-pertanyaan aku ya. Silahkan mungkin dari Franz dulu deh yang jarang main kesini. Franz, bukan salah satu. Ini pertanyaan pasti kalau nggak ke Pak, ke Ibu. Siapa? Aku yang baca ya Ini buat papa nih Semakin disini banyak orang yang hujat uti Seperti cara dia ngomong katanya kasar Terlalu mengubah kemesraan Dan terakhir katanya juhekin sama Asanti Pas minta salamat Gimana cara papa untuk belain Fuji? Nah gimana caranya pak? Ya Kalau untuk persoalan yang kemarin katanya apa? Salaman itu Itu bagi saya sih Tidaklah menjadi Saya menilai itu adalah Sekedar iseng lah Atau mungkin mencandain adiknya Atau memang lagi gak kelihatan Karena menurut saya selama ini Hubungan antara Asanti dengan anak saya Ataupun dengan keluarga kami sendiri Baik-baik aja Mencair kok Tapi kalau ngeliat sekarang ya terutama Fuji Itu kan banyak sekali menjadi sorotan Karena mungkin anak muda, followernya juga anak muda Hatersnya juga banyak Gimana sebagai bapak ini membela? Atau ibu mungkin ibu Ibu kayak udah gemes Ibu boleh, ibu boleh, ibu boleh Ibu, ibu sekarang ibu Mama gimana? Ya menyikap itu tentu kita harus banyak sabar Karena di dalam posisi kami sekarang yang menjadi sorotan semuanya Saya, Peran, Padli, Spuji Tentu tidak ada yang sempurna Tentu adalah yang selalu menyinyirkan Tidak ada yang sorotan Yang 100% itu kan tidak ada Jadi kita maklum Jadi ya kami jadikan aja sebagai cambuk untuk Memperbaiki diri Dan kemudiannya saling mengontrol aja Terima kasih